Pada episode ke-13 dari Queen of Tears, membawa kita dalam perjalanan yang menyentuh hati melalui masa lalu dan sekarang, merangkai benang-benang cinta, kehilangan, dan ketabahan. Kita dibawa kembali ke saat pimpinan tiba di rumah baru dengan keluarganya, momen yang penuh harapan dan antisipasi. Tilas balik juga mengungkapkan rekaman hati-hati tentang jalan ke ruang panik, sebuah detail yang mendapatkan signifikansi saat cerita terungkap. Langsung ke masa kini, saat keluarga Hong membawa foto pimpinan memulai tur terakhir keliling rumah. Tujuan mereka adalah ruang panik. Tetapi yang mereka temukan hanyalah sebuah ruangan kosong dan berdebu. Kelicikan Salhe telah berhasil menemukan, memindahkan semua uang, dan hanya meninggalkan debu sebagai bukti dari kecurangannya. Sementara itu, Heine menemukan pesan yang menusuk hati dari pimpinan, sebuah perpisahan yang diisi dengan kebijaksanaan dan kenangan yang cepat berlalu. Permohonannya kepada keluarganya untuk hidup tanpa penyesalan bergema melalui lorong-lorong pemakaman yang sini. Di tengah kesedihan keluarga, ada kilauan harapan dengan kabar dari laboratorium Jerman, ada kesempatan bagi Heine untuk bertahan hidup, tetapi harus dibayar dengan ingatannya. Pengungkapan kehilangan ingatan melemparkan bayangan atas kegembiraan mereka, membuka jalan bagi perjalanan yang pahit di masa depan. Di tengah kekacauan, momen-momen kelembutan dan penyelesalan muncul. Perpisahan yang menyentuh hati Dahye, kegalauan Heine, dan ketulusan Hyun Woo melukis gambaran kekuatan cinta yang abadi. Saat cerita berlari menuju kesimpulannya, setiap karakter menghadapi problema mereka dan merangkul masa depan yang tak pasti. Dalam tindakan terakhir cinta, Hyun Woo merekam pesan yang tulus untuk Heine, sebuah kesaksian atas kekuatan ikatan mereka, melampaui batas-batas ingatan. Dan begitulah saat tirai ditutup pada layar Queen of Tears, kita ditinggalkan dengan gemak-gema cinta, kehilangan, dan semangat manusia yang tidak terkalahkan, sebuah bukti atas kekuatan yang abadi dari hati manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!